Pemirsa sehari jelang galungan, harga berbagai kebutuhan dan keperluan hari raya, terpantau mengalami lonjakan. Seperti di Jembrana, lonjakan signifikan terpantau pada harga pisang yang mengalami kenaikan hampir 100 persen. Sementara untuk harga bumbu dan sembako masih stabil. Seperti terpantau di pasar umum negara, jelang galungan, warga mulai berburu berbagai kebutuhan dan keperluan hari raya. Tingginya permintaan membuat sejumlah keperluan hari raya mengalami lonjakan. Salah satunya pisang yang harganya melonjak signifikan, mulai 50 hingga 100 persen. Jika di hari biasa, pisang emas dijual Rp30.000 per 100 biji. Saat ini harganya sudah mencapai Rp60.000 per 100 biji. Sementara pisang raja, yang biasanya dijual Rp80.000 per 100 biji, naik menjadi Rp120.000. Tak hanya pisang, keperluan hari raya lainnya seperti janur dan daun juga mengalami kenaikan. Meski harga naik, para pedagang berharap dagangannya laris terjual. Biasanya enceran Rp5.000, sekarang Rp5.500, kalau nyerahkan, kalau enceran Rp6.000. Untuk janur ya? Iya. Sementara itu, berbeda dengan dua bumbu janur. Untuk harga sembako dan bumbu, terpantau masih stabil. Sejauh ini permintaan bumbu terpantau belum mengalami peningkatan. Cabainya ada cabai besar Rp18.000, ada yang Rp15.000, muruk begini cabainya juga buruk. Masih. Masih. Lanjut dua. Apa? Pelentapan hingga dua. Gimana harganya sekarang? Murah sih, biasa normal. Masih normal. Adanya lonjakan harga kebutuhan pokok jelang hari raya galungan dan kuningan, Pemkap Jebrana. Melalui dinas terkait akan menggelar pasar remunan. Ada yang naik beberapa bawang hanya naik seribu, tapi daging ayam turun dua ribu. Nah, itu masih dalam hal-hal yang wajar. Dari Jembrana Nyoman, Sudika, Ainyus, Rp4.000.